Memiliki Anda menyaksikan news update, kepolisian daerah Jawa Timur terus melakukan penyelidikan kasus ambruknya atap bangunan SDN Genting Pasuruan, Jawa Timur. Hari ini polisi memeriksa 4 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Keempat orang yang diperiksa adalah 2 orang ASN, Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, sebagai pejabat membuat komitmen. Dan pejabat pada tahun 2012 saat revitalisasi SDN Gentong. Selain itu, 2 orang lainnya merupakan pelaksana proyek yang bertanggung jawab mengerjakan pembangunan SDN Gentong. Hingga kini petugas tengah menunggu hasil laboratorium forensik yang tengah mengidentifikasi penyebab ambruknya SDN. Saya perlu koreksi bahwa ini proyek tahun 2012, bukan 2017 ya, 2012. Nah kita memanggil 4 orang ini, baik PPK, baik pelaksana, PPK-nya ada 2 orang, pelaksananya ada 2 orang. Sudah kita minta hari ini keterangannya. Dan kita tunggu update ya, karena laboratorium forensik kita hasilnya sudah keluar. Nanti kita akan kompon.